Intro Hai teman-teman, Pantun Dohani untuk hari ini Dengan Yairan Feby di Surabaya Saudara-saudari, bacaan kedua pada hari ini Hari Minggu Biasa ke-26 diambil dari Surat Rasul Santo Paulus kepada Jemaah di Filipi Yang mengajak kita untuk sehati, sepikir, satu jiwa dan satu jiwa Satu tujuan, tidak mencari hal-hal yang sia-sia Banyak trotoar jadi tempat parkir Sangat mengganggu bagi pengguna jalan Hendaklah kamu sehati, sepikir Dalam satu kasih, jiwa, dan tujuan Tuhan Yesus sendiri yang meskipun dalam rupa Allah Telah merendahkan diri dan menjadi sama seperti manusia Bahkan sebagai manusia, dia taat sampai mati Bahkan sampai mati di salib Meneladani Yesus Kristus, Tuhan kita Kita diajak untuk tidak egois, tidak mencari kepentingan diri sendiri Tetapi menganggap orang lain berlebih utama daripada kita sendiri Mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri Anak kecil menyayangi permainan Walau sederhana, hatinya gembira Janganlah egois dan cari pujian Jadikan orang lain lebih utama Di dalam bacaan Injil Dua anak diminta oleh bapanya untuk pergi bekerja Yang satu mengatakan ya, tetapi lalu tidak berangkat Sedangkan yang satunya mengatakan tidak Tetapi justru malahan dia yang pergi berangkat Jangan ngopi sambil makan durian Bisa-bisa segera dipanggil Tuhan Menjawab ya, tapi tak melaksanakan Menjawab tidak, tapi melaksanakan Kita ini dibaptis dan rajin berdoa Mengaku diri sebagai orang Kristen yang mengikuti Yesus Akan tetapi Ternyata di dalam kehidupan sehari-hari Kita mementingkan diri sendiri Egois, bahkan kita menyembongkan diri Maka sebenarnya seperti anak yang mengatakan ya Tetapi tidak berangkat Justru yang akan dibenarkan adalah Orang-orang yang sebenarnya tidak menyatakan diri Mengikuti Yesus Tidak menyatakan diri Kristen Tetapi hidup mereka secara nyata Menunjukkan semanat Yesus Yang merendahkan diri Mengambil rupa sebagai seorang hamba Dan sebagai hamba dia taat kepada Bapak Sampai wafat di kayu salib Untuk keselamatan kita semua Yesus melakukan itu semuanya Bukan untuk kepentingan diri sendiri Kita sudah dipanggil untuk berjuang Demi kebaikan sesama Demi kebaikan bersama Amin Benarikadus Omnipotenteus Pata Filius Spiritus Santos Amin Terima kasih Berkadalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.